Lembaga Bantuan Hukum Kongres Wanita Indonesia dan Keluarga ajukan judicial review terhadap Undang-Undang Perceraian ke Mahkamah Konstitusi. Artinya ada penambahan pasal dalam Undang-Undang tersebut jika nanti diputuskan oleh MK. Jika seorang istri yang menjadi tulang punggung kemudian diceraikan sang suami, maka sang istri mendapatkan harta gonogini yang wajar. Demikian salah satu pasal yang diajukan LBH Kowani ke Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya ajuan judicial review terhadap Undang-Undang Perceraian ke Mahkamah Konstitusi, maka diharapkan ada rasa keadilan. Ketua LBH Kowani Dr. Charletti Kosiana yang didampingi pembina LBH Dr. Linda Purnomo menjelaskan adanya judicial review itu maka hak wanita untuk mendapatkan harta yang layak jika berpisah dapat jamin Undang-Undang yang berlaku. Hal itu pun disambut baik pembina LBH Kowani Dr. Linda Purnomo. Perlu adanya satu kegiatan-kegiatan yang sinarkis, seperti contohnya Kowani dengan Perhaki. Itu kan satu kegiatan kolaborasi yang semakin menguatkan upaya-upaya kita untuk misalnya membuat sadar hukum kepada wanita-wanita Indonesia sehingga wanita Indonesia tahu hak dan kewajibannya. Seperti itu Pak. Bisa menyampaikan keinginan para perempuan, khususnya di Indonesia melalui judicial review tentang pembagian harta bersama. Karena bagaimanapun implementasi dari sebuah Undang-Undang itu tergantung dari political will. Bagaimana pemerintah, kemudian juga organisasi-organisasi untuk ikut andir di dalamnya mendorong agar Undang-Undang itu dapat diimplementasikan dengan baik. Pengajuan judicial review ini juga didukung perlindungan LBH Prof. Elsa Sharif dan puluhan ahli hukum dari berbagai organisasi advokat. Terima kasih.